Kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara pada 6 Desember menetapkan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM Sultra, Andi Aziz, sebagai tersangka korupsi izin pertambangan PT Toshida Indonesia. Setelah sebelumnya, dua pejabat ESDM Sultra lainnya dan dua orang dari PT ditetapkan sebagai tersangka. Karena terlibat dalam korupsi izin penggunaan kawasan hutan dan penerbitan rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan tersebut, meski perusahaan itu tidak memenuhi kewajiban. Peran Andi Aziz hampir sama dengan dua tersangka dari Dinas ESDM Sultra sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Dinas ESDM, Bu Hardiman, serta Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara, Yusmin, yakni menyetujui rencana kegiatan dan anggaran biaya PT Toshida. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra, Setiawan, menjelaskan, penetapan Andi Aziz berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat, termasuk setelah memeriksa 40 saksi dan ahli dalam tindak pidana korupsi izin pertambangan yang telah merugikan negara, sekitar 495 miliar rupiah tersebut. Tentunya didasarkan pada terpenuhnya dua alat kegiatan cukup dan juga mengalami mekanisme melakukan perkembangan penyidikan yang kemudian ditindaklanjuti dengan ekspus. Andi Aziz diduga telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dua tersangka lain, yaitu Direktur PT Toshide Indonesia, Leode Sinarwan Oda, dan General Manager PT Toshide Indonesia, Umar, masih berstatus buron. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartekan. Selamat menikmati.